Intro Amsal 19 ayat 16 Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya Tetapi siapa menghina firman akan mati Siapa menghina firman akan mati Jadi salah satu keuntungan munculnya para apologet Yang mengkantar orang-orang Yang secara sengaja atau tidak sengaja Sadar atau tidak sadar Mulai meremehkan firman Sebenarnya salah satu tujuannya adalah Supaya tolong mereka juga Supaya jangan binasa Ini ayat bilang menghina firman mati Tapi itulah nats yang kita bahas malam ini Bagi orang duniawi Semua hal-hal rohani itu bodoh katanya Dia meremehkan Tetapi beda dengan manusia rohani Manusia rohani itu siapa? Manusia rohani adalah orang-orang berdosa Yang dipilih Allah Dilahirbarukan oleh Allah Tanda orang yang dilahirbarukan oleh Allah apa? Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Amen kekasih Tuhan Yesus bukan salah satu jalan Yesus satu-satunya jalan Itu berian yang tadi sudah mulai ajar Ada keselamatan di luar Yesus Orang yang mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus Ini adalah penghinaan kepada pengorbanan Yesus di Golgota Andai kata Bapak Ibu Kalau ada jalan lain selain Yesus Maka kematian Yesus di Golgota Adalah kematian terkonyol Dia datang menjelma jadi manusia Hanya untuk menjadi salah satu jalan Tidak mungkin Dia datang menjelma jadi manusia Supaya menjadi satu-satunya jalan Satu Timotius 2 ayat 5 bilang apa? Allah itu Esa Maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Amen Nah saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Berkaitan dengan Tema besar kita Dikaitkan dengan Nats tadi Sebenarnya Kunci dari Seseorang itu manusia rohani atau bukan adalah Ada roh kudus atau tidak dalam dirinya Amen Ada roh kudus atau tidak Kalau tidak ada roh kudus repot Saya senang kita puji-pujian tadi Seperti konek begitu Saya sudah ulang-ulang Kalau pergi khutbah di mana-mana Apa yang saya mau khutbah Itu konek dengan puji-pujian Roh tercura dari surga Dan seterusnya Saya senang sekali Saya mau khutbah roh kudus Puji-pujian banyak tentang roh kudus Apalagi kita gereja Pantekosta Penekanan utama kita Adalah roh kudus Dengan karya-karyanya Jangan sampai Bilang belajar teologi Saya tidak anti teologi Saya suka belajar teologi Tapi jangan Belajar teologi Sampai Meremehkan pekerjaan roh Aduh jangan Belajar teologi Yes Tapi kita percaya Apalagi gereja Pantekosta Amen Hanya tinggal kita lihat Kaitan roh kudus dengan firman Roh kudus tidak bisa dipisahkan dengan firman Amen Tidak bisa dipisahkan dengan firman Jadi tidak bisa orang bilang Saya dipimpin roh Allah Saya dipimpin roh kudus Saya anak Allah Tapi remekan firman Tidak bisa Beberapa hal yang mau saya seroti Bagi kita malam ini adalah Yang pertama Roh kudus yang ada di dalam manusia rohani itu Tidak bisa dipisahkan dengan Pemberitaan Injil Amen Kenapa roh kudus dicurahkan di hari Pantekosta Alasan utama adalah Supaya Murid-murid pergi Memberitakan Injil Menjadikan semua bangsa murid Yesus Amen Itu dulu yang paling utama Pemberitaan Injil Tapi masalahnya Bapak Ibu Kita berurusan dengan manusia Manusia duniawi juga Manusia duniawi Bilang Injil itu bodoh Satu Korintus pasal 1 Ayat 18 Bapak Ibu perhatikan ayat ini 1 Korintus 1 18 Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan Bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Iya saudara-saudara Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah Kebodohan Bagi mereka Yang akan binasa Jadi orang yang akan binasa Kalau ngomong salib Bodoh Yesus satu-satunya jalan Bodoh Yesus itu Allah Bodoh Kalian bisa-bisanya sembah manusia Kalian bisa-bisanya Kata mereka Angkat manusia jadi Tuhan Benarkah Kristen Angkat manusia jadi Tuhan? Tidak Yesus itu benar-benar Allah Amen Allah dalam arti setinggi-tingginya Tapi mereka bilang bodoh Kenapa mereka bilang bodoh? Baca di 1 Korintis 2 Ayat 14 tadi Alasannya Mereka tidak dipimpin roh Bapak Ibu Perhatikan Tetapi manusia duniawi Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Betul Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Kenapa mereka menganggap pemberitaan Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Setelah menjadi manusia Dia mati di Golgota Supaya melalui kematian dan kebangkitannya Menjadi satu-satunya akses masuk sorga Tapi kenapa mereka bilang bodoh? Ayat ini berkata Karena mereka tidak bisa terima Apa yang berasal dari roh Allah Maka diberkatilah Bapak Ibu Yang hari ini Hatimu percaya Mulutmu mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang olehnya kita beroleh selamat Kecuali Yesus Kristus Tuhan Amen Jadi kalau ada orang mengaku Saya sembah Allah Ada roh Allah dalam diriku Tapi maki-maki Yesus Hina Yesus Orang-orang itu penipu Penipu 1 Korintus 12 Ayat 3 Tidak mungkin Orang dipimpin roh Allah Berkata terkutuklah Yesus Tidak mungkin Perhatikan Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun Yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Tidak ada seorang pun Yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Kalau ada yang mengutuk Yesus Tapi merasa dirinya benar Omong kosong Dia anak setan Dia anak dari Bapak segala pendusta Tidak mungkin Lanjut Ayatnya bilang apa Dan tidak ada seorang pun Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Amin Makanya Roh kudus Yang bekerja dalam diri manusia rohani Bapak Ibu terkasih Pasti ada kaitannya dengan Pemberitaan Injil Dan kalau kita lanjut lagi Ada kaitannya dengan pengakuan kita Pengakuan yang paling penting adalah Mengaku Bahwa Yesus adalah Tuhan Itu pekerjaan roh Karena roh kudus itu datang Dan dia akan menyampaikan firman yang Yesus suruh Dan roh kudus itu Memuliakan Yesus Tujuan roh kudus datang memuliakan Yesus Jadi kalau ada orang bilang dipimpin roh Tapi tidak memuliakan Yesus Tanda tanya besar Roh apa yang pimpin Anda Yohanes 16 Mulai Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam suatu kebenaran Seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Segala sesuatu yang didengarnya Itu yang dikatakannya Makanya roh kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci Karena kitab suci ini diilhamkan oleh roh Saya pernah tegur satu persekutuan Saya pergi kotba ada ruang kesaksian Nah saya ini begitu saya tidak akan tahan Langsung tegur Soal kau mau undang atau tidak Urusan belakang Yang penting firman Allah tetap murni Bersaksi Bilang dapat penglihatan Roh kudus suruh Satu pasangan ini bercerai Masa roh kudus suruh bercerai Kau yang benar aja loh Bilang roh kudus suruh cerai Tidak bisa begitu dong Ada lagi Bilang roh kudus suruh Siap-siap Karena Yesus akan datang tanggal sekian Sedangkan firman Allah bilang Tentang hari dan saat itu Tidak ada yang tahu Amen Tidak bisa diduga Jadi kalau menduga-duga Pasti salah Roh kudus tidak akan bertentangan dengan ini Amen Makanya Kalau orang mau belajar firman Harus dipimpin roh Orang dipimpin roh Pasti sangat ketat Dengan firman Allah Saya percaya karunia-karunia roh Itu ada dalam gereja Tapi itu pun di cover dengan ini Jangan salah Masih ada tidak mujizat sekarang? Ada Tapi hati-hati Alkitab juga bilang ada mujizat palsu Waspada Mujizat asli ada Mujizat palsu ada Mesias asli ada Mesias palsu ada Nabi asli ada Nabi palsu ada Rasul asli ada Rasul palsu ada Pendeta asli ada Tak terhindarkan Karena pendeta itu jabatannya Tidak level Nabi dan rasul Rasul sama Nabi aja Ada yang palsu Apalagi cuma pendeta Kalau ada Mujizat asli Ada mujizat palsu Amen Kalau ada Bahasa roh asli Ya Pasti ada bahasa roh palsu Kita cinta bahasa roh Tapi jangan sembarang Amen Karunianya harus benar Jangan tiru-meniru Hati-hati Karena Sekarang ini Roh Allah dan hamba-hamba Allah Yang dipimpin roh Allah Kerja sungguh-sungguh Tapi anda pikir setan Tidak kerja sungguh-sungguh Dia juga kerja sungguh-sungguh Kita cari jiwa Masa surga Setan cari jiwa Masa neraka Makanya hati-hati Dengan mujizat-mujizat palsu Sebagai contoh ya 2 Thessalonica 2 Ayat 9 Ayat itu Mengingatkan kita Bapak Ibu Kedatangan si pendurhaka Itu adalah pekerjaan iblis Pekerjaan iblis Dan akan disertai Rupa-rupa perbuatan Ajaib Tanda-tanda Dan mujizat-mujizat palsu Tanda-tanda Dan Mujizat-mujizat Palsu Saya tahu Kutbah ini akan Memunculkan banyak pertanyaan Itu Jadi PR Supaya undang saya lagi Kita seminar Maksudnya Kalau waktu kita pas Kan kenapa tidak Lihat aja Tanya jawab kemarin Dah Kita diberkati semua Nah Bapak Ibu Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Ini menarik Untuk kita pikirkan Makanya saya Kasian dengan ini Orang-orang di sosial media Mengaku pendeta Doktor Gembal Sidang Ini itulah Tapi bilang Alkitab ada salah Yesus bukan Tuhan Yesus bukan Satu-satunya jalan Yesus hanya salah satu jalan Ada keselamatan Di luar Yesus Seperti Berian Sewarta Dan lain sebagainya Wah ini kan Berbahaya Saudara yang ada Roh Allah Bapak Ibu dengar Bapak Ibu Tidak mungkin Mendengarkan Orang-orang begitu Kalaupun dengar Kita langsung Doakan Pertama Doakan Yang kedua Tanggapi Ya kalau saudara Tidak mampu tanggapi Kirim videonya ke saya Biar kita yang mainkan Iya toh Karena Roh kudus yang ada pada kita Itu dihadirkan dengan Salah satu tujuan Untuk apa Mengalahkan Nabi-Nabi palsu Saudara baca ya Satu Yohanes 4 Mulai ayat pertama Ini roh penyesat Sudah mulai banyak sekarang Jadi kita harus waspada Bapak Ibu di kota Jambi Perhatikan Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah percayakan Setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak Nabi-Nabi palsu Yang telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Bukan satu dua Banyak Bukan cuma daerah tertentu Seluruh dunia Kapan Waktu surat ini ditulis Itu sudah banyak Nabi palsu Dan sudah keliling dunia Ini ditulis tahun berapa Antara 90 sampai 95 Masehi Sekitar 1.900 tahun yang lalu Sekarang 2.024 Masehi Kalau dulu saja banyak Sekarang Tambah banyak Tandanya apa Yang jadi manusia Itu dipimpin roh Tapi ada yang tidak mengaku itu Tiga Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh Antikristus Antikristus itu Dan tentang dia Telah kamu dengar Bahwa ia akan datang Dan sekarang ini Ia sudah ada di dunia Di dalam dunia Tapi Bapak Ibu Jemaat Jangan takut Berapa banyak yang percaya Bahwa kita ada roh kudus Tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan Dan kalau kita punya Roh kudus Bapak Ibu Alkitab bilang Roh yang ada dalam kita Lebih besar Dari roh apapun Yang ada dalam dunia ini Itu kaitannya dengan apa Penyesat tadi Makanya ayat 4 Bunyi ayat itu Kamu berasal dari Allah anak-anakku Kamu berasal dari Allah anak-anakku Dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu Dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu Sebab roh yang ada Di dalam kamu Lebih besar Daripada roh yang ada Di dalam dunia Amen Jadi kalau saudara Ada roh Allah Saudara akan dengar Pengajaran yang dipimpin Roh Allah Kalau dunia Akan dengar yang dunia Mereka suka Disesatkan orang Alkitab bilang Akan tiba waktunya Orang tidak suka Dengar firman Orang suka dengar Dongeng Ajaran sehat Mereka tepis Kebenaran dari roh kudus Mereka tolak Tapi tipu-tipu Mereka buka telinga Buka youtube Kasih abis data Hati-hati Bapak Ibu Saya buktikan lanjut Ayat 5 Perhatikan Mereka berasal dari dunia Mereka berasal dari dunia Sebab itu mereka berbicara Tentang hal-hal duniawi Dan dunia mendengarkan mereka Nabi-nabi palsu itu Berasal dari dunia Mereka bicara tentang dunia Dan orang duniawi Dengar mereka Tapi anda yang dipimpin roh Allah Ayat 6 Sama-sama baca 1, 2, 3 Kami berasal dari Allah Barang siapa mengenal Allah Ia mendengarkan kami Barang siapa tidak berasal dari Allah Ia tidak mendengarkan kami Itulah tandanya Roh kebenaran Dan roh yang menyesatkan Orang dipimpin roh kudus Dengar yang roh kudus Pimpin seperti Petrus khutbah Mereka dengar Tapi pendengar Kayak pendengar Stefanus Mereka benci pengkhutbah dipimpin roh Amen Bapak Ibu Kita ini di kota Jambi Kita minoritas mungkin Tapi kita punya kuasa otoritas Yang mayoritas Sebab Allah kita dahsyat Allah kita maha besar Jadi Bapak Ibu jemaat Ini penting Kalau pemahaman tentang Pneumatologi Doktrin tentang roh kudus Itu harus dibeda Baik-baik dengan penutility Amen Ada roh kudus Pasti suka dengar Pengajaran yang benar Tidak ada roh kudus Suka dengar Dongeng Saya memang banyak kritik sih Karena Saya kritik bukan untuk Kepentingan saya Kepentingan umat Karena banyak Minta maaf Banyak orang yang Asal dengar Senang saja Buka tanpa diteliti Jemaat yang baik Teliti firman Bukan telan-telan Bulat-bulat Makanya saya bicara-bicara Dengan senior-senior Di Kota Jambi ini Pak Gultom Pak Markus Saya bilang gereja Bapak Ibu ini jujur saja Gereja yang Paling banyak Kecolongan Dengan Pembicara-pembicara Yang asal-asalan Gereja kita Karismatik ini Kadang-kadang kita Asal-asal saja Asal dia nama besar Undang Eh tunggu dulu Cek track recordnya Dia ajar apa Bagaimana Pemahamannya Tentang teritunggal Bagaimana Pemahamannya Tentang kristologi Bagaimana Pemahamannya Tentang soteriologi Atau dokterin keselamatan Bagaimana Pemahamannya Tentang Pneumatologi Eklesiologi Bibliologi Dan yang lain Mesti dicek Jadi Manusia rohani Yang ada roh kudus Pasti Memberitakan Injil Karena kaitannya Dengan itu Dan kalau kita Lanjut lagi Kaitannya dengan Pengakuan kita Kristen Sejati Yang disebut Manusia rohani Orang-orang ini Pasti punya Kepastian Keselamatan Pasti Kalau kita Tanya mereka Kalau kamu meninggal Malam ini Kamu kemana Manusia rohani Akan dengan penuh Keyakinan berkata Saya yakin Saya Kesorga Ada orang yang kita Tanya Malam ini Kemana Aduh Nantilah Saya tidak tahu Kristen Kok tidak tahu Ada lagi Kita tanya Meninggal Kemana Dengan cepat Dia berkata Kesorga Tetapi Dalam hatinya Ada Kegentaran Tertentu Itu ada Masalah disitu Kenapa Anda gentar Kristen Sejati Yakin Mati Masa Sorga Karena dia Percaya Yesus Satu-satunya Jalan Satu Yohanes 5 Ayat 11 Dan Seterusnya Ayat ini Mengingatkan Dengan Ayat-ayat Senada Yang lain Bahwa Keselamatan Hanya Dalam Yesus Dan Orang Yang Tahu Keselamatan Dalam Yesus Dia Tahu Bahwa Dia Pasti Punya Hidup Kekal Perhatikan Dan Inilah Kesaksian Itu Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Kekal Kepada Kita Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Barang Siapa Memiliki Anak Ia Memiliki Hidup Barang Siapa Tidak Memiliki Anak Ia Tidak Memiliki Hidup Anak Di sana Bukan Anak Kandung Itu Tuhan Yesus Jangan Rumah Tangga Yang Belum Ada Anak Kita Tidak Punya Anak Tidak Punya Hidup Bukan Itu Anak Itu Tuhan Yesus Andai Kata Dalam Pernikahan Tidak Ada Anak Tapi Kalau Ada Yesus Masuk Sorga Amen 13 Semuanya Itu Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Yang Percaya Kepada Nama Anak Allah Tahu Bahwa Kamu Memiliki Hidup Yang Kekal Semuanya Itu Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Yang Percaya Kepada Nama Anak Allah Tahu Saudara Tidak Mungkin Tidak Tahu Tahu Kata Tahu Disitu Dia Dari Akar Kata Yang Sama Dengan Percaya Yakin Kokoh Teguh Tak Tergoyahkan Itu Tahu Jadi Aneh Kalau Orang Kristen Mati Masa Mana Nantilah Tidak Bisa Kristen Ada Rokudus Dia Bilang Saya Tahu Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Satu Tempat Atas Nama Saya Dan Bagi Orang Kristen Galah-galanya Bagi Kristen Kematian Adalah Kehidupan Ulang Bagi Orang Kristen Sejati Bagi Manusia Rohani Kematian Adalah Kehidupan Karena Yesus Bilang Apa Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Engkau Akan Hidup Sekalipun Engkau Mati Jadi Mati Hidup Tutup Mata Disini Buka Mata Disana Berit Tepu Tangan Dulu Yang Meriah Makanya Paulus Bilang Kalau Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Yes Keuntungan Kalau Sedara Hidup Adalah Dosa Mati Sial Mati Bencana Iya Kau Ke Neraka Tapi Kalau Hidup Adalah Kristus Mati Keuntungan Siapa Yang Bisa Membuat Kita Mengaku Yesus Adalah Tuhan Roh Kudus Siapa Yang Membuat Pengakuan Kita Mantap Bahwa Kita Anak Allah Roh Kudus Roma 8 Ayat 16 Roma 8 Ayat 16 Sama-sama Baca Jemaat Satu Dua Tiga Roh Itu Bersaksi Bersama-sama Dengan Roh Kita Bahwa Kita Adalah Anak Dalam ilmu Hukum Ada Istilah Unus Testis Nulus Testis Satu Saksi Bukan Saksi Untuk Keselamatan Kita Bukan Kita Yang Bersaksi Sendiri Roh Kudus Bersaksi Bersama Roh Kita Bahwa Kita Anak Allah Sah Makanya Apalagi gereja Karismati Pentecostal Sekali lagi Ini gereja yang sangat Menoncolkan Roh Kudus Bersudah Makanya Saya Ahne Bin Ajaib Setan-setan Pakai Ini Youtuber-youtuber Yang dipakai Setan Mulai Putar-putar Firman Kau tidak akan Lolosan saya Enak-enak Aja Lu Putar-putar Balik Firman Lu Saya Tidak Akan Biarkan Amen Bapak Ibu Jadi Pengakuan Kita Paten Kali Mantap Dulu Petrus Pernah Mengaku Tapi Kalau Hanya Emosi Begitu Tuhan Yang Lain Boleh Goncang Iman Aku Tidak Tuhan Yesus Dan Petrus Sebelum Ayam Berkok Dua Kali Dua Kali Dua Kali Engkau Menyangkal Aku Tiga Kali Ulang Nanti Lihat Siapa Yang Benar Petrus Yang Yang Tergoncang Aku Tidak Tapi Tuhan Yesus Dan Petrus Hari Ini Malam Ini Juga Sebelum Ayam Berkok Dua Kali Engkau Menyangkal Aku Tiga Kali Mari Mari Kita Buktikan Pake Data Markus 14 Ayat 29 Markus 14 29 Dulu Pelan Pelan Perhatikan Ya Satu Dua Tiga Kata Petrus Kepadanya Biarpun Mereka Semua Tergoncang Imannya Aku Tidak Lalu Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pada Hari Ini Malam Ini Juga Sebelum Ayam Berkok Dua Kali Engkau Telah Menyangkal Aku Tiga Kali Pas Ya Aman Ya Itu Masalah Angka Biasalah Itu Tidak Kategori Sesat Hanya Kadang-kadang Lupa Lupa Kecil Sangat Teliti Bapak Ibu Saya Berusaha Teliti Sampai Detail Detail Ini Masalah Kita Ajar Orang Kita Gembalakan Umat Kita Pembicara Di Sosial Media Video Kita Ditonton Jutaan Orang Lalu Kita Asal Bunyi War Report Tapi Akhirnya Saudara Tahu Akhirnya Dia Menyangkal Tapi Setelah Hari Pentecostal Dia Dibaptis Dengan Roh Beda Cerita Beda Cerita Ini Baru Yang Namanya Orang Percaya Dipimpin Roh Ini Baru Namanya Manusia Rohani Anda Bisa Bayangkan Di Depan Makama Agama Petrus Bila Apa Kami Harus Lebih Tahat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Bahkan Ditangkap Dianiaya Disesah Memberi Efek Cerah Kepada Mereka Dengan Harapan Mereka Jangan Lagi Menginjil Tapi Apakah Pukulan Itu Membuat Petrus Berhenti Baca Kisah Para Rasul Pasal 4 Mulai Ayat 39 Ayat 40 Eh Perhatikan Ketika Petrus Dan Yohanes Dicambuk Kisah 5 Ayat 40 Mereka Mereka Memanggil Rasul 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 Itu Lalu Menyesah Mereka Dan Melarang Mereka Mengajar Dalam Nama Yesus Sesudah Itu Mereka Dilepaskan Ulang Ulang Tunjukkan dulu Kisah 5 Ayat 40 Bro Mereka Memanggil Rasul Rasul Itu Lalu Menyesah Mereka Dan Melarang Mereka Mengajar Dalam Nama Yesus Sesudah Itu Mereka Dilepaskan Rasul Rasul Itu Meninggalkan Sidang Mahkamah Agama Dengan Gembira Karena Mereka Telah Dianggap Layak Menderita Penghinaan Oleh Nama Yesus Sampai Disini Anda Lihat Orang Ada Roh Kudus Lain Disesa Gembira Ini Stres Makanya Anda Perlu Tanya Sejauh Apa Anda Dipenuhi Roh Sorry Dibaptis Roh Satu Kali Dipenuhi Roh Itu Tiap Hari Baptisan Roh Satu Kali Kepenuhan Roh Setiap Hari Bisa Jadi Kristen Tersinggung Tinggi Rasa Diri Nyonya Rasa Diri Bos Padahal Kita Semua Ini Hati Hambal Bukan Hati Nyonya Saya Mesti Ngomong Terbuka Makanya Saya Lihat Gereja Makanya Saya Bersyukur Tuhan Itu Kasih Kemampuan Memahami Firman Makanya Apa-apa Fenomena Apapun Di Gereja Saya Ukur Dengan Firman Sehingga Jangan Jadi Pendeta Yang Gampang Stress Ada Pijamaat Model Begini Lihat Mereka Aneh Aneh Lihat Alkitab Pantas Lihat Yang Lain Lain Cek Yang Lain Aduh Hancurkan Anak Tuhan Yang Sejati Kalau Menderita Karena Kebenaran Gembira Dan Tidak Ada Kata Ngambak Tidak Ada Kata Uring Uringan Tidak Ada Kata Apa ya Saya Tidak Mau Pelayanan Lagi Berat Sekali Tantangan Ya Ampun Coba Ayat selanjutnya Mereka Berhenti Atau lanjut Dan Dan Setiap Hari Mereka Melanjutkan Pengajaran Mereka Lanjut Dibait Allah Dan Di rumah Rumah Orang Dan Memberitakan Injil Tentang Yesus Yang Adalah Mesias Orang Ada Rokodos Pemberitaannya Mantap Pengakuannya Mantap Dan Dia Pegang Prinsip Sekali Yesus Tetap Yesus Sekali Maju Tetap Maju Satu Kali Aku Melayani Aku Tidak Mundur Jangan Jangan Jadi Kristen Bayi Terus Amen Ini gereja Pantai Kosta Paling Tua Di Jambil Ingat Kedewasaan Tidak Ditentukan Dari Usia Kedewasaan Ditentukan Oleh Penyerahan Total Ada Ada Orang Sudah Tua Tapi Tidak Berserah Tidak Dewasa Dewasa Ada Orang Masih Muda Penyerahan Total Dewasa Banget Dia Menjadi Tua Itu Pasti Menjadi Dewasa Pilihan Amen Ini enaknya Tanya Jawab Tapi Ini KKR Ini KKR Hallelujah Manusia Rohani Itu Seperti Itu Pemberitaannya Luar Biasa Pengakuannya Luar Biasa Pelayanannya Luar Biasa Doanya Juga Luar Biasa Doanya Pasti Luar Biasa Karena Roh Itu Yang Ajar Kita Berdoa Kita Tidak Tau Berdoa Roma 8 Ayat 26 Tapi Roh Bantu Kita Dalam Kelemahan Kelemahan Kita Sehingga Kita Berdoa Dengan Luar Biasa Makanya Orang Ada Roh Kudus Semangat Doanya Luar Biasa Nantikan Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Roma 8 26 Tunggu Mama Anak Anak Masih Siapkan Makanan Roma 8 26 Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Bagaimana Sebenarnya Harus Berdoa Tetapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Terucapkan Hal 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 Dan Ada Roh Kudus Kuat Dalam Doa Makanya Perlu Dipertanyakan Juga Mengaku Ada Roh Manusia Rohani Tapi Doanya Malas Hitung Hitungan Aduh Anda Perlu Latih Diri Amen Perlu Koreksi Diri Bangkit Masalah Banyak Tapi Kalau Kita Kuat Berdoa Apalagi Doa Yang Betul Betul Alkitab Orang Ada Roh Kudus Cara Dia Berdoa Dia Akan Lebih Membesar Besarkan Allah Daripada Membesar Besarkan Masalah Itu Orang Ada Roh Kudus Saya Contohkan Jemaat Yang Dipenuhi Roh Kudus Doanya Seperti Apa Kisah Para Rasul Pasal 4 Mulai Ayat 23 Sebelum Baca Saya Kasih Keterangan Latar Belakang Teks Ini Rasul Rasul Ada Masalah Petrus Dan Yohanes Ditahan Lalu Keluar Dari Tahanan Mereka Sharing Masalah Mereka Kepada Jemaat Jadi Bapak Gembala Itu Boleh Sharing Kepada Jemaat Tidak Salah Asal Jemaat Jemaat Yang Dapat Dipercaya Jemaat Yang Mulut Yang Ember Kita Curhat Disini Berita Kita Sudah Dikeluar Di Surat Kabar Jambi Post Kalau ada Janganlah Kalau jadi Orang Yang dipercaya Orang curhat Jaga Baik-baik Jangan Jadi Bahan Gosip Itu Saudara Seiman Yang Hatinya Busuk Dan Harus Bertobat Orang Curhat Dijaga Bukan Kau Keliling Sana Saya Hocban Memang Tidak Enak Didengar Tapi Kalau Mau Dengar Sungguh-sungguh Kita Dipulihkan Amen Sharing Lalu Laut Dan Segala Isinya Sampai Disitu Kalau Dengar Masalah Orang Jangan Omong Di sana Omong Di Tuhan Doakan Mereka Karena Orang Dipimpin Roh Tidak Pernah Berdoa Untuk Diri Sendiri Atau Gereja Sendiri Dia Doa Untuk Semua Orang Semua Gereja Karena Tidak Mungkin Hanya Satu Gereja Bisa Jangkau Kota Jambi Tidak Bisa Gereja Lain Perlu Kita Doakan Amen Amen Bapak Ibu Harus Itu Kemarin Video Saya Viral Di TikTok Karena Saya Tegur Keras Di Surabaya Sana Jemaat Tidak Doakan Gereja Lain Saya Marah Emang Gereja Ini Apa Perusahaan Bisnis Kenapa Didoakan Gereja Lain Setia Dengan Gereja Lokal Kita Berakar Bertumbuh Di Gereja Lokal Amen Tapi Doakan Gereja Lain Itu Boleh Kalau Memang Kita Kutuloncat Juga Kurang Sehat Karena Takutnya Nanti Saudara Mati Bingung Kita Mau Kubur Gereja Sana Bilang Ini Jenasa Jemaat Di Sana Yaudah Kita Mutilasi Kau Kubur Kaki Kanan Saya Kaki Kiri Yang Di Sana Kepala Makanya Tolong Lokal Tertanam Jelas Nanti Mati Gereja Bakur Rampas Jenasa Pusing Janganlah Jelas Jelas Tidak Ada Yang Larang Berkunjung Misalnya Mereka Undang Natal Masa Tidak Boleh 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 Aja Kan Bisa Kita Ke Gereja Lain Lalu Kita Lihat Hal Menarik Di Sana Kita Ambil Kita Terapkan Di Gereja Kita Kenapa Tidak Orang Ada Ruh Kudus Doanya Apa Lebih Membesar Besarkan Allah Daripada Membesarkan Masalah Makanya Di Ayat 24 Mereka Langsung Memuji Allah Masalah Belakangan Orang Ada Ruh Allah Dia Melihat Allah Besar Masalah Kecil Orang Tidak Ada Ruh Allah Tidak Bisa Lihat Allah Hanya Lihat Masalah Tidak Pernah Tidak Tidak Ada Harapan Anak Tuhan Tidak Begitu Orang Tidak Ada Roh Allah Selalu Bilang Tuhan Masalahku Besar Suamiku Nakal Anakku Nakal Ini Begono Begono Anak Tuhan Anak Tuhan Sejati Dia Balik Hei Masalah Tuhanku Besar Hei Sakit Penyakit Tuhanku Besar Hei Masalah Ekonomi Alaku Besar Sembah Allah Pencipta Langit Dan Bumi Kita Sembah Allah Yang Masih Buat Jantung Kita Berletak Itu Dia Dia Tekan Di atas Putus Di bawah Maksudnya Maksudnya Kalau masih Lancar Itu Belum Ditekan Amen Saya Menggambarkan Kayak ada Tombol Di atas Ada Tombolnya Melatok Tuhan Jangan Tekan Dulu Masih Mau Keliling Sumatera Aku Orang Ada Roh Allah Begitu Doa 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 Masalahnya Belakangan Langsung Ayat 29 Aja 29 Langsung Dari Kisah 4 Dan Sekarang Ya Tuhan Ingatlah Bagaimana Mereka Mengancam Kami Dan Sekarang Ya Tuhan Lihatlah Bagaimana Mereka Mengancam Kami Dan Berikanlah Kepada Hamba Hambamu Keberanian Untuk Memberitakan Firman Sampai Disini Anda Lihat Mereka Diancam Jangan Beritakan Firman Tapi Orang Ada Roh Kudus Minta Tambah Keberanian Ini Namanya Apa Doa Mati Bagi Diri Sendiri Dia Sudah Tidak Peduli Dirinya Dia Peduli Pekerjaan Tuhan Amin Karena Karena Kalau Dia Takut Dengan Ancaman Itu Tidak Beritakan Injil Kasian Jiwa-jiwa Yang Terhilang Itu Mereka Diancam Jangan Coba-coba Beritakan Injil Jangan Sembukan Orang Dalam Nama Yesus Ya Mereka Diancam Begitu Tapi Pendoa Yang Ada Rokudus Tuhan Lihat Mereka Ancamkan Tambahkan Keberanian Tuhan Ini Yang Saya Minta Di Jemaat Doakan Pendeta Musbet Tambah Berani Mau Dikupang Mau Dicambi Mau Dimana Saya Tidak Peduli Saya Tidak Peduli Dalam Nama Yesus Tuhanku Banyak Orang Tau Kebenaran Tapi Tidak Berani Banyak Yang Berani Tapi Ngaur Kita Minta Dua-dua Amen Berani Tapi Benar Jangan Berani Berani Semangat Salah Ini Kasian Nanti Saya Tunjukkan Datanya Seputaran Itu Tapi Kita Lanjut Dulu Baru Dia Minta Lagi Mereka Larang Bikin Mujisat Dia Minta Mujisat Tambah Minta Di gereja Kita Mujisat Bertambah Tambah Supaya Melalui Kita Terawasan Di Kota Jambi Orang Lihat Kesembuhan Yesus Kita Masih Hidup Mujisat Masih Ada 30 Ulurkanlah Tanganmu Untuk Menyembuhkan Orang Dan Adakanlah Tanda Tanda Dan Mujisat Mujisat Oleh Nama Yesus Hambamu Yang Kudus Dan setelah Mereka Berdoa Apa Yang Terjadi Tiga Satu Sama Bapak Ibu Dua Tiga Dan ketika Mereka Sedang Berdoa Goyanglah Tempat Mereka Berkumpul Itu Dan Mereka Semua Penuh Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Memberitakan Firman Allah Dengan Berani Itu Roh Kudus Roh Kudus Buat Orang Teliti Pengajaran Tapi Roh Kudus Tidak Hanya Membuat Orang Sampai Teliti Tapi Berani Bicara Amen Banyak Sarjana Teologi Minta Maaf Tidak Berdampak Harus Berani Bersaksi Menyampaikan Siapa Yesus Tidak Ada Roh Ketakutan Dalam Diri Kita Kata Alkitab Roh Keberanian Yang Membangkitkan Kekuatan Dan Kasih Kata Paulus Kepada Timotius Dan Paulus Tahu Bahwa Itu penting Makanya Paulus Kepada Jemaah Di Efesus Selepas Dia Membahas Perlengkapan Senjata Allah Efesus Pasal 6 Mulai Ayat 11 Sampai 17 Firman Allah Itu Disebut Apa Pedang Roh Ayat 17 Dan Terimalah Ketopong Keselamatan Dan Pedang Roh Yaitu Firman Allah Pedang Roh Yaitu Firman Allah Orang dipimpin Roh Kudus Pedangnya Ini Pedang Itu Senjata Yang Fungsinya Dua Menyerang Bertahan Fungsi Menyerang Disini Jangan Diartikan Menghakim Membabi Buta Sebenarnya Sedang Kita Beritakan Injil Kita Sedang Serang Kerajaan Setan Itu Tidak Bisa Dihindari Ini Memberitakan Injil Bukan Sosial Gospel Tidak Beritakan Injil Hanya Bantu Bantu Orang Bantu Boleh Tapi Jelaskan Dia Karena Hanya Bantu Tanpa Kasih Tahu Dia Yesus Itu Anda Kasih Gemuk Orang Untuk Bawa Ke Neraka Ulang Anda Hanya Bantu Orang Tidak Kasih Tahu Yesus Anda Menggemukkan Dia Untuk Dibakar Neraka Karena Yang Membuat Dia Selamat Bukan Bantuan Mu Dia Mengaku Yesus Tidak Makanya Bantu Orang Pikir Pikir Kalau Bantuan Anda Tidak Berdampak Kekalan Stop Orang Lain Butuh Banyak Orang Sosial Gospel Boleh Tapi Seimbang Bantu Jelaskan Yesus Bantu Jelaskan Ini Dari Yesus Yesus Yang Mana Mulai Cerita Sudah Kata Soal Dia Tolak Urusan Belakang Kalau Dia Tolak Saat Itu Ambil Kembali Bantuannya Diumpan Dulu Sudah Biarkan Dia Terima Cuma Lima Kilo Itu Kekasih Kekasih Allah Lalu Paulus Bilang Apa Berdoa Dalam Roh Ayat 18 Tadi Lanjut Efesus Dalam Segala Doa Dan Permohonan Berdoa Setiap Waktu Di Dalam Roh Dan Berjaga Jagalah Di Dalam Doam Itu Dengan Permohonan Yang Tak Putus Putusnya Untuk Segala Orang Kudus Sampai Disitu Orang Ada Kudus Berdoa Untuk Semua Orang Orang Kudus Orang Kudus Orang Percaya Semua Kalau Di Gereja Lain Pengakuan Iman Rasul Dia bilang Gereja Gereja Yang Kudus Dan Am Nah Itu Dia Gereja Yang Universal Ya In Inggris Dia bilang Gereja Yang Katolik Katolik Bukan Katolik Dalam Artian Organisasi Tapi Pengertian Orang Orang Percaya Dari Berbagai Gereja Dari Berbagai Sinode Kita Doakan Saya Datang Kesini Saya Hotba Begini Karena Saya Tahu Disini Gembalanya Pak Markus Tapi Tau Anda Jemaah Di Tempat Ini Anda Milik Siapa Yesus Kristus Pak Markus Pak Gulton Pak Mel Atok Ini Hanya Gembala Gembala Kecil Yang Menggembalakan Domba Sang Gembala Agung Yesus Bilang Sama Petrus Apa Gembalakan Dombaku Bukan Dombamu Jadi Saya Nanya Istilah Itu Dombaku Salah Tidak Tepat Itu Dombanya Yesus Yang Aku Urus Tepat Tidak Sesat Hanya Kalau Bisa Diperbaiki Kenapa Tidak Biasakan Omong Itu Dombanya Yesus Itu Gerejanya Yesus Yang Yesus Percayakan Kami Urus Begitu Tidak Tidak Ada Dombaku Domba Yesus Bukan Domba Kita Amen Bapak Ibu Nah Oleh Karena Jemaat Terkasih Paulus Kemudian Berdoa Doakan Aku Juga Ya Saudara Harus Doakan Gembala Saudara Pemimpin Harus Didoakan 19 Juga 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 Untuk Aku Kata Paulus Untuk Apa Supaya Supaya Kepadaku Jika Aku Membuka Mulutku Dikaruniakan Perkataan Yang Benar Dikaruniakan Perkataan Yang Benar Agar Dengar Keberanian Aku Memberitakan Rahasia Injil Makanya Dua-Dua Diminta Benar Berani Berani Benar Berani Tapi Tidak Benar Cepat Masuk Penjara Omong Sembarang Orang Rekam Proses Hukum Selesai Berani Tapi Benar Amen Bapak Ibu Manusia Rohani Ada Roh Kudus Pemberitaan Injil Pasti Nomor Satu Pengakuannya Jelas Pelayanannya Luar Biasa Doanya Luar Biasa Amen Yang Terakhir Manusia Rohani Yang ada Roh Kudus Karakternya Pasti Bagus Karakternya Itu Karakter Yesus Karena Kalau ada Roh Kudus Pasti Ada Buah Roh Buah Roh Itu Manifestasinya Sembilan Tidak Ada Ayat Buah Buah Roh Yang ada Buah Roh Buah Roh Itu Tunggal Rasanya Sembilan Manifestasinya Sembilan Dari Kasih Agape Sampai Ekritea Pengendalian Diri Ya Makanya Di Galatia Pasal 5 Kita Sudah Hafalin Ayat 22 23 22 Bilang Apa Tetapi Buah Roh Ialah Kasih Agape Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Makrotumia Kemurahan Krestotes Kebaikan Agotusune Kesetiaan Kelemah Lembutan Braus Brautes Penguasaan diri Tidak ada hukum Yang menentang Hal-hal itu Ini karakter Kristus Khotbah Hebat Hafal Ayat Hebat Tapi Perilaku Buruk Saya curiga Mas Ada Rokudus Karena Masalahnya Setan Juga Hafal Ayat Amen Sekarang Banyak Pendeta Selingguh Lagi Musim Bukan Hanya Musim Duku Dan Durian Musim Pendeta Buka cabang Kalau buka Kereja Cabang Baru Boleh Dia Buat Cabang Dia Bukan Pendeta Dia Kepala Cabang Kalau Lihat Oma-oma Dia tidak Konseling Tapi Kalau Janda-janda Muda Yang Kuteksnya Merah Kuning Hijau Di Langit Yang Biru Dia Sentanya Ses Ada Masalah Haleluya Pendeta Setan Dia Sasaran Konselingnya Selalu Janda Muda Anak Gadis Janda Muda Anak Gadis Opung Opung Dibiarkannya Lewat Macam Mananya Amang Ini Aku Ya Amang Saya Kalau Mau Beda Satu Satu Itu Lama Itu Saya Hot Amper Tiga Bulan Itu Dari Kasih Saya Pengen Lendiri Itu Hot Berseri Tidak Mungkin Saya Bahas Disini Tapi Begini Bapak Ibu Waktu Kita Ini Di otak Saya Sudah Durian Tuhan Oh Tolong Hancurkan Hancurkan Segala Durian Segala Ikan Bakar Kami Tolong Malam 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 terakhir Besok Saya pulang Tuhan Ijinkan Saya Kembali Lagi Di Jambi Karena Saya Bersyukur Ada Keluarga Saya Disini Ada Orang Percaya Disini Yang Menyambut Kami Selayaknya Menyambut Hamba Hamba Allah Hormati Beri Menyala Abangku Menyala Hallelujah Ah Orang Jambi Ini memang Dasyat Ruh Kudus Memulihkan Amen Saya Hanyalah Salah Satu Yang Merasakan Dampak Roh Itu Luar Biasa Saya Ini Anak Yang Dipenuhi Kepahitan Bapak Ibu Saya Disiksa Oleh Bapa Saya Saya Disiksa Oleh Mama Saya Menurut Tinjauan Ilmu Psikologi Berat Bisa Mengampuni Orang Tua Karena Masalah Yang Paling Menyakitkan Di bawah Kolong Langit Ini Adalah Masalah Dengan Orang Orang Dekat Kok Itu Ajit Nai Ajit Nai Roh Haki Menyalah Itoku Itu Masalah Yang Berat Saya Lahir Dari Keluarga Yang Broken Home Papa Mama Tidak Nikah Kami Semua Ya Boleh Disebut Anak Anak Haram Ya Karena Tidak Nikah Anak Hasil Kumpul Kebo Nanti Saya Sudah Pendeta Baru Saya Urus Papa Dan Mama Nikah Tapi Saya Bisik Kepada Mereka Dua Tidak Ada Acara Potong Kue Potong Kuku Saya Anak Terluka Ada Ada Saat Dimana Dulu Saya Sudah Mau Bacok Papa Saya Karena Dia Sering Salah-salah Cabut Parang Mau Bacok Kalau Dia cabut Saya cabut Juga Dia Binggu Saya Biar Maju Saya Putus Kepala Akhirnya Saya Punya Track Rekor Kesaksian Saya Di Youtube Banyak Saya Ini Masuk Keluar Tahanan Masuk Keluar Tahanan Tidak Pernah Bertaubat Saya Mau Bakar Rumah Orang Saya Bacok Orang Saya Tusuk Orang Di Muka Gereja Karena Saya Terbiasa Disiksa Orang Tua Kasar Pernah Kasih Telanjang Bulat Saya Dan Abang Abang Saya Lalu Disiksa Di depan Umum Tetangga Semua Nonton Hanya Gara Gara Tidak Dapat Ranking Satu Ranking Berapa Ranking Dua Disiksa Anak Lain Ranking Sepuluh Liburan Di Kita Ranking Dua Dicabi Cabinya Tubuhku Ini Pakai Kabel Putih Itu Dihantar Ngeri Karena Dia bilang Kami Orang Bodok Jadi Anak Tidak Boleh Bodok Katanya Saya Bila Iya Tapi Sarapan Tolong Dukung Anak Lain Pintar Karena Sarapan Keju Kita Makan Angin Repot Terus Diani Diani Satu Kali Setelah Saya Bertobat Masih Diani Saya Lagi Latihan Kotbah Saya Lihat Ada Bayangan Hitan Dari Balakang Saya Pikir Setan Tau Tau Bapak Dia Bawa Balok Dia Hantam Saya Hampir Mati Saya Pukul Kayak Pukul Anjing Singkat Cerita Inilah Rokudus Itu Tapi Sudah Tidak Ada Lagi Kepahitan Terus Mendoakan Terus Berupaya Mengajak Bapak Ke gereja Dan Saya Terus Saya Ajak Bapak Bapak Dengan Keras Bapak Bilang Apa Kau Mau Masuk Surga Masuk Sendiri Bapak Neraka Tidak Bapak Waktu Berjalan Saya Menikah Kami Tinggal Sendiri Ngontrak Bapak Telepon Mail Turun Dulu Bapak Ada Rasa Sakit Katanya Setelah Di City Scan Dan Seterusnya Bapak Tumor Batang Paru Paru Karena Merokok Dari SD Jadi Sudah Ancur Sedara Merokok Berhenti Jangan Macam Macam Sebab Kalau Tumor Gara-gara Merokok Itu Bukan Salib Bukan Itu Pohon Beringin Dengan Akar-akarnya Sedara Akhirnya Kemo Dan Seterusnya Tambah Kurus Tambah Kurus Lalu Dalam Titik Tertentu Sakit Semakin Menggerogoti Dia Kalau Beliau Berkata Mel Aduh Ini Bapak Sudah Bagaimana Ini Saya Suka Peluk Dia Dia Sudah Kecil Kasih Tidur Di Badan Saya Di Tangan Saya Cium Susah Anak Laki-laki Cium Papa Di Kepala Itu Susah Indonesia Timur Susah Papa Di Dapur Anak Di Teras Anak Di Teras Anak Di Dapur Papa Tidak Ketemu Tapi Kasih Rokudus Luar Saya Cium Papa Saya Saya Bapak 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 Memasuk Neraka Tumor Yang Bapak Alami Itu Tidak Level Sama Neraka Bapak Bapak Butuh Yesus Saya Harus Berkata Dengan Jujur Bapak Tidak Mungkin Sembuh Lagi Bapak Ini Orang Keras Dan Kepada Orang Keras Panggilannya Keras Orang Lembut Hot Bapak Begin Dia Udah Ngerti Orang Keras Tidak Nyambung Ini Belum Kena Dia Mesti Minta Yang Lebih Berat Baru Dia Sadar Saya Harap Tidak Ada Yang Begitu Disini Ini Saya Omong Benar Kalau Masih Pake Kot Dengar Jangan Minta Yang Aneh Dia Kasih Sekarang Terima Sungguh Sungguh Papa Saya Keras Panggilannya Keras Beberapa Luar Luar Biasa Cinta Bapak Saya Perlu Kita Menangis Sama Sama Jarang Itu Bapak Dan Anak Tapi Kenapa Bisa Begitu Roh Kudus Bantu Saya Setelah Dia Meninggal Saya Sedih Sampai Istri Saya Bingung Karena Istri Tahu Saya Tahu Sejarah Semua Orang Pun Cerita Bagaimana Saya Disiksa Tapi Kehilangan Dia Saya Sedih Luar Biasa Dan Saya Tahu Itu Kenapa Hati Bisa Begitu Ketika Roh Kudus Ada Bukan Hanya Pengetahuan Bukan Hanya Semangat Pelayanan Bukan Hanya Kemampuan Menjelaskan Firman Bukan Hanya Berdoa Dan Lain Sebagainya Bukan Hanya Tahan Banting Melukai Bapak Ibu Kita Manusia Rohani Yang Harus Dibaptis Roh Dan Dipenuhi Roh Terus Menerus Khotbah Saya Selesai Kiranya Tuhan Menjama Kita Beri Tepu Tangan Yang Meriah Bagi Tuhan Yesus Selesai Terima kasih. 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 Terima kasih.